Halo selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Newsline kali ini bersama Naila Husna. Dan saya Jason Sambut, tidak hanya pemirsa di TV yang kami sapa, tapi juga Anda para pegiat sosial media yang sudah ikutan live di Metro TV. Halo selamat siang, semoga sudah makan dan sehat terus dan kita akan selama satu jam ke depan menghadirkan informasi-informasi yang trending. Jadi buat Anda nih yang bergabung di sosial media, Anda bisa berpartisipasi. Jangan lupa untuk komen, jangan lupa juga untuk bisa kirim send request untuk join live bersama kita terkait dengan isu-isu trending yang akan kami hadirkan hari ini. Sekarang semuanya bisa join live Instagram, bisa tampil di TV, menjuarakan pandangannya, tanggapannya, opini-nya, sharing-sharing bersama kita di sini tentang topik-topik hangat yang akan kita bahas. Oke, hari ini ada topik apa saja nih yang lagi trend di pencarian user? Ada tiga topik, topiknya apa saja selengkapnya dalam Newsline berikut ini. Nah, ini dia ada trending-trending pencarian. Yang pertama, Wulan Guritno diperiksa terkait dengan kasus judi online. Kalau kita lihat Google Trend-nya sudah mencapai 3.000 pencarian dan Wulan Guritno masih menjalani sesi pemeriksaan atau klarifikasi ya di Bares Grimpol. Betul, tadi Wulan Guritno tiba sekitar pukul 10.40 waktu di Indonesia Barat dan Awak Media tadinya sudah standby ya, sepertinya sudah ingin mendapatkan klarifikasi dari Wulan Guritno langsung. Nanti kita akan tanyakan keberlanjutannya gimana. Nah, kemudian ada trending yang kedua. Tadi terkait dengan seorang guru honorer yang dipecat di Bogor oleh kepala sekolah yang diduga melakukan pungli. Padahal sebenarnya kalau kata Wali Kota Bogor Bima Arya tidak seperti itu kejadiannya. Setelah dilakukan mediasi Bima Arya datang langsung ke sekolahnya. Karena ternyata bahwa si guru yang dipecat ini sebelumnya itu hanya dimintai keterangan oleh pihak inspektorat Kota Bogor. Jadi kalau ada tudingan yang kemudian menyatakan bahwa guru ini mengadukan soal adanya pungli itu adalah subjektivitas. Dan bukannya gurunya yang kemudian dipecat tapi jadi kepala sekolahnya yang justru dipecat. Jadi kepala sekolahnya yang diberhentikan karena memang sudah mengaku menerima sejumlah gratifikasi dari PPDB di sana. Nanti kita akan lanjutkan untuk kasus ini. Dan yang ketiga yang juga menarik perhatian adalah... Wah, gimana nih kalian yang dari Jakarta-Bandung sekarang punya alternatif pilihan mode transportasi ya Jason? Betul, ini ada namanya kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Operatornya adalah KCIC. Jadi di sini kalau kita lihat pasti dong bertanya-tanya harganya berapa sih? Nah, saat ini masih dalam pembahasan tapi harga yang diusulkan oleh operator itu adalah sekitar Rp250.000. Tapi kalau nanti dibandling dengan PT KAI untuk feedernya, jadi totalnya adalah Rp300.000 untuk melewati 3 stasiun yang nantinya sampai ke Bandung. Nah, kita nanti mau tanya-tanya nih sama warga net, kira-kira cocoknya untuk kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jarak tempuh 350 km per jam dengan sekitar ada berapa ya? 30 menitan ya? Ya, 35 menit sampai 40 menit ya. 35 sampai 40 menit itu kira-kira cocok harganya berapa? Rp300.000 tuh worth it nggak? Nah, apa juga yang menjadi pilihan Anda? Apakah menggunakan kereta cepat atau kereta Argo Parayangan yang juga masih beroperasi saat ini dengan harga sekitar Rp150.000an ya? Kemudian memilih untuk menunjukkan travel atau masih mobil pribadi. Karena kan kemudian diadakan di kereta cepat ini agar bisa mengurangi salah satunya kemacetan dan juga polis udara ya dari wilayah Jakarta ke Bandung. Dan ini untuk memberikan variasi sebenarnya kepada pemirsa. Tapi karena tadi udah Naila Jabarin, kita juga udah bikin nih pollingnya. Coba boleh teman-teman ditampilkan pollingnya seperti apa sih terkait dengan ini? Kita pengen lihat sebenarnya para pemirsa dan juga para followers di sosial media tuh lebih suka yang mana ya? Coba, kita tayangkan pollingnya. Pollingnya teman-teman boleh ditampilkan. Dari akun XMetroTV ya? Iya, dari akun XMetroTV kayaknya sudah di-blast nih. Coba, mungkin sembari kita menunggu. Nah, ini dia nih. Ke Bandung, pilih naik apa katanya? Ya. Kalau untuk yang kereta cepat itu 19 persen ya? Sekitar 19 persen ya? Sekitar 19 persen. Oke, ini yang terbaru ya. Karena kalau data yang saya lihat beberapa menit lalu masih beda. Coba sekarang kita akan bacakan secara real time. Saya maju deh. Ini untuk ke Bandung naik apa? Kereta cepat total 300.035 menit. Itu 19 persen tuh, Naila. Terus kereta api reguler yang biasa itu Rp150.000 2,5 jam. Ternyata yang pilih 21 persen, masih lebih tinggi. Terus kemudian ketiga, travel. Ini Rp150.000 tapi jarak temunya 3 jam. Oh, tinggi juga 27 persen. Sementara kendaraan pribadi paling tinggi nih, 34 persen. Jadi yang paling tinggi masih kendaraan pribadi ya? Masih kendaraan pribadi sampai sini ya. Tapi kalau kereta cepat sama kereta Argo Parayangan itu berapa tuh bedanya? Berapa persen nih? Jadi masyarakat lebih memilih mana? Masih tipis, bedanya hanya sekitar 2 persen tuh. Bedanya kalau kereta api yang cepat kan 19 persen. Kalau yang kereta Argo Parayangan atau kereta yang api yang biasa itu 21 persen. Nanti kita akan dalami ya dan kita juga akan ajak pemirsa dan juga para followers untuk bahas itu. Tapi kita ke trending yang benar-benar sekarang juga lagi happening banget. Yang baru saja kejadian yaitu adalah Wulan Gulitno yang hari ini diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dengan mempromosikan situs judi online. Betul. Nah Wulan Gulitno sudah tiba ya di Gedung Bareskrim dan saat ini kita masih menunggu untuk keterangan lebih lanjut yang akan disampaikan. Dan ternyata selain Wulan Gulitno tadi disampaikan oleh rekan kami di lapangan ya ada sekitar 26 loh public figure lain yang mempromosikan situs judi online. Nah video Wulan mempromosikan situs judi online ini sempat diunggah akun tiktok dalam videonya itu terlihat mempromosikan situs judi online yang diklaim sebagai website game online bersertifikat dan diproduksi pada 2020 lalu. Betul. Ini nama akunnya adalah Sakti 123 dan setelah dicek masih ada loh situsnya sampai dengan sekarang. Nah kalau menurut dari ditipit si Berbareskrim Polri, Bridgen Pol Adivivit menyatakan sebenarnya untuk public figure kalau membedakan investasi online atau membedakan hal-hal yang bersifatnya investasi online itu masih bingung itu masih dimaklumi. Tapi kalau sudah mempromosikan situs judi online harusnya para public figure ini sudah tahu, sudah paham karena jelas sekali perbedaannya. Nah ini kan sebetulnya kasus promosi judi online oleh public figure, selebgram, artis katakanlah ini bukan pertama kali terjadi ya Jason dan sudah sering terjadi tahun-tahun sebelumnya juga kita sudah mendengar kasus ini. Nah kenapa ini tidak menjadi pelajaran begitu bagi mereka agar berhati-hati dong harusnya waspada ini menerima endorsement yang seperti apa? Karena juga penerima atau yang mempromosikan situs judi online juga mereka akan bisa kena pidana begitu. Betul sekali dan kalau kita lihat pidananya ini karena menghilang ngomongin pidana, kalau kita melihat di undang-undang ITE sendiri mereka ini bisa terancam hukuman sekitar 6 tahun pejara dan juga denda lebih dari 1 miliar rupiah. Nah kalau menurut kalian warganet gimana yuk followers Instagram tentang lagi-lagi ya para selebgram artis juga terjerat oleh endorsement judi online, mempromosikan judi online. Seperti apa nih tanggapan kalian? Iya apalagi untuk para pengguna media sosial yang banyak memfollow para public figure ketika mereka mungkin memposting soal situs judi online, apakah anda sebenarnya sadar kalau itu tuh judi online atau tidak? Nah anda bisa komen tuh di Instagram kita disini ya. Nah itu ada beberapa komen ya sudah kita tayangkan, anda juga bisa melihat ini dari Admor Sharma ternyata cantik aja gak cukup perlu cerdas juga seperti itu. Dan untuk sekelas bulan guritno bisa harusnya ya membedakan game dengan judi online, harusnya bisa lebih berhati-hati lagi seperti itu. Kemudian ini juga ada komen dari Adam Agus, kok gak langsung kayak yang lain ditahan? Nah ini masih di proses di klarifikasi ya, karena memang sebelumnya harusnya tanggal 7 kemarin bulan guritno ini melakukan klarifikasi tapi kena alasan kesehatan jadinya baru bisa hari ini. Terus kemudian dari X, coba boleh teman-teman boleh ditampilkan, ada juga nih komen-komen selain dari Instagram ada dari X juga. Oke jadi satu lagi yang menerima hati aku nih Jason dari Instagram dari Sugi Min Bopo, tolong ya siapapun yang terlibat promosiin judi online di proses. Soalnya judi online itu kan musuh bersama ya, sudah banyak korbannya di dalamnya ada keluarga yang juga berseteru akibat adanya judi online ini. Betul, kita pindah ke X nih Naila dan juga pemirsa, ada dari Sam Pejuang makanya hati-hati terima job susah kalau udah berhubungan dengan Isipo. Kemudian ada dari atmas underscore orel, yang semangat kakak kan mau ditunjuk jadi duta. Oh iya ya kebiasaannya kalau disini gitu ya, jadi duta begitu setelah kena kasus begitu ya. Apalagi tuh yang terakhir tuh Jason? Ada dari at acil underscore underscore muhidin, bagus nanti ada alasan untuk menghindari pemanggilan polisi dengan alasan berobat ke Singapura lah, ke Tel Aviv lah. Silahkan, wow jauh banget sampai ke Tel Aviv ya. Oke dan satu lagi ini dari Marshall Yudanto, good looking biasanya selamat katanya gitu. Oke, nah ini pihak Barreskrim mewanti-wanti ya, artis sehingga influencer untuk tidak mempromosikan situs judi online dan akan mendak tegas siapapun yang terbukti mempromosikan situs judi online. Dan pihak yang mempromosikan ini akan dikenakan sanksi pidana 6 tahun penjara, terancam dendanya juga sebesar 1 miliar rupiah. Dan sampai dengan saat ini nih, para followers Instagram hati-hati karena pihak kepolisian sendiri tadi menyatakan sudah mengantongi sekitar puluhan nama dari selebritas, public figure dan juga artis sosial media yang nantinya hendak diperiksa terkait dengan judi online ini. Apalagi kalau kita lihat ya, mereka ini kan yang punya followers-follower besar, punya impact yang besar. Ketika mereka posting di situs judi online, biasanya engagement-nya atau impact-nya itu juga besar untuk masyarakatnya. Jadi gak kebayang tuh, ketika misalnya mereka punya sekitar 1 juta followers, ketika 1 juta orang itu atau sekitar 10% aja deh, 100 ribu orang aja yang ngeliat postingan itu. Pasti kan ada tuh beberapa yang nyangkutkan, nah ini yang akan menjadi bahaya. Oke deh, nanti seperti apa update lanjutannya kita akan bahas ya teman-teman, followers dari Instagram, tetap bersama kami dan juga pemirsa. Setelah pas saya akan kembali membahas isu terhangat lainnya untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.